Proyeksi global dari tim peneliti internasional menunjukkan kemungkinan kekeringan tak terduga. Menurut proyeksi itu, kekeringan global akan semakin parah dengan cepat akibat perubahan iklim dan suhu yang semakin menghangat di seluruh dunia. Hasil penelitian mereka telah dijelaskan di jurnal Nature Communication, Earth and Environment belum lama ini. Dijelaskan perkembangan pesat dari kekeringan tak terduga, yang disebut kekeringan kilat, dapat berdampak sangat parah pada sistem pertanian dan ekologi dengan efek kriak yang meluas lebih jauh. Para peneliti di University of Oklahoma menilai bagaimana pemanasan iklim akan dapat mempengaruhi frekuensi kekeringan kilat dan resiko lahan pertanian secara global. Menurut Jordan Christian, penulis utama studi, proyeksi global kekeringan kilat menunjukkan peningkatan resiko dalam pemanasan iklim. Dalam penelitian ini, proyeksi perubahan frekuensi kekeringan dan resiko lahan pertanian akibat kekeringan telah diukur menggunakan simulasi model iklim global. Kejadian kekeringan kilat diperkirakan akan meningkat secara global di antara semua skenario. Dengan peningkatan paling tajam, terlihat pada skenario dengan pemaksaan radiasi yang lebih tinggi dan penggunaan bahan bakar fosil yang lebih besar. Pemaksaan radiasi menggambarkan ketidakseimbangan radiasi, di mana lebih banyak radiasi memasuki atmosferi bumi daripada meninggalkannya. Seperti halnya pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan ini termasuk penyumbang paling signifikan terhadap pemanasan global. Perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan peristiwa cuaca buruk dari badai, banjir bandang, kekeringan kilat, dan banyak lagi. Resiko kekeringan mendadak di lahan pertanian diperkirakan akan meningkat secara global dengan peningkatan terbesar diproyeksikan di seluruh Amerika Utara dan Eropa. Model CMI-PX memproyeksikan peningkatan 1,5 kali lipat dalam resiko tahunan kekeringan kilat di lahan pertanian di seluruh Amerika Utara pada tahun 2100. Menurut Christian, dari garis dasar 2015 sebesar 32 persen, resiko tahunan pada tahun 2015 menjadi 49 persen pada tahun 2100. Sementara Eropa diharapkan memiliki peningkatan terbesar dalam skenario emisi paling ekstrim, yaitu sebesar 32 persen hingga 53 persen. Resiko tahunan meningkat 1,7 kali lipat. Para peneliti telah menyelidiki cara meningkatkan identifikasi dan prediksi kekeringan kilat sejak 2017. Menurut Jeffrey Basara, anggota tim peneliti, studi ini terus menekankan bahwa produsen pertanian, baik domestik maupun luar negeri, akan menghadapi meningkatan resiko terkait ketersediaan air akibat pesatnya perkembangan kekeringan. Akibatnya, tekanan sosial ekonomi yang terkait dengan produksi pangan, termasuk harga yang lebih tinggi, dan keresahan sosial, juga akan meningkat ketika terjadi gagal panen akibat kekeringan mendadak. Menurut skenario menengah Divisi Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi global diperkirakan akan meningkat menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050 dan 10,4 miliar pada tahun 2100, dari populasi global yang diproyeksikan sebesar 8 miliar pada akhir tahun 2021. Permintaan terkait untuk pertanian diperkirakan akan berlipat ganda sebesar 2050, memberikan tekanan pada ketahanan pangan yang berkelanjutan dan adil secara global. Selain itu, proyeksi peningkatan variabilitas iklim akibat perubahan iklim global akan berdampak pada perluasan lahan pertanian dan intensifikasi pertanian. Perluasan dan intensifikasi ini diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam beberapa dekade menatang. Dari semua cuaca dan iklim ekstrim, kekeringan kemungkinan besar akan membawa tantangan paling kompleks bagi sistem pangan dan produktivitas pertanian selama abad mendatang. Kekeringan dengan berbagai jenis, misalnya meteorologi, pertanian, hidrologi, diproyeksikan akan meningkat dalam frekuensi. Tingkat keparahan dan perluasan spasial di banyak wilayah di seluruh dunia. Sementara perubahan frekuensi kekeringan di beberapa lokasi rumit karena ketidakpastian curah hujan. Peningkatan resiko kekeringan paling konsisten diperkirakan terjadi di seluruh Amerika Tengah, Eropa, dan Amazon. Sementara perubahan frekuensi kekeringan terjadi di seluruh Amerika Tengah. Sementara perubahan frekuensi kekeringan terjadi di seluruh Amerika Tengah. Terima kasih. Sementara perubahan frekuensi kekeringan terjadi di seluruh Amerika Tengah.